Halo sahabat Oto, balik lagi di YouTube Oto Project bersama saya, Aldi, dan ada Pak Martin di sini. Pagi-pagi Pak Martin sudah suruh saya ke sini minta tolong nge-display barang-barang Oto Project. Nah saya bingung nih, mau ngapain sih kita Pak? Banyak orang kualitas Oto Project itu gimana sih? Ketahanannya gimana sih? Nah kali ini kita akan tes durability, ketahanan dari produk-produk Oto Project. Yakin nih mau dites Pak? Yakin. Kalau rusak gimana nih? Kita tes banting, injek, dan semuanya. Beneran nih? Bener, bener. Wah kita bakal tes nih sahabat Oto. Pertama kita tes apa dulu ya? Roofbox dulu kali ya? Roofbox boleh. Kita tes roofbox dulu kali ya? Nah nanti kita suruh mungkin dites injek nih. Oke tadi kita udah mau tes roofbox nih, sekarang kita mau tes apa aja nih Pak? Hari ini kita lagi tes 5 produk, itu mudguard, terus pawnholder. Pawnholder banyak orang bilang ringki, nanti kita tes. Terus mudguard, terus ada spare tire, ada diffuser. Spare tire dan diffuser juga mau dites? Iya di tes, nanti kita tes berdasarkan ketahanannya nanti ya. Oh yakin nih Pak kita tes nih Pak? Yakin. Nanti kita bakal tes roofbox, smartguard, pawnholder, spare tire, diffuser, dan diffuser bio. Nah kita bakal tes nih. Kira-kira gimana nih sahabat Oto kalau kita tes? Yuk kita cek langsung. Nah sekarang kita mau ngetes roofbox nih. Ini saya nggak yakin ya Pak nih roofboxnya pertahan Pak? Nggak yakin? Nggak yakin saya Pak? Kita tes ya. Ini yakin ini berapa juta nih Pak? Mau diapain? Ini rusak nih? Nggak. Yakin Pak? Yakin. Oke, oke. Ini roofboxnya nggak yakin banget nih. Yang Discovery ya. Oke. Bukan tipe yang lain, ada yang Discovery ini kita bikin benar-benar strong banget. Discovery ini benar-benar strong banget? Iya, iya. Wah saya nggak percaya sih ya. Coba, kita coba. Yakin ya Pak? Ya udah boleh, boleh. Go! Uh! Oke masih satu orang guys. Satu. Satu orang. Oke. Eh, masih satu orang guys. Roofbox masih satu orang biasa kalau coba. Iya. Dia balikin lagi. Oke. Uh, balik lagi. Baik lagi. Baik lagi. Nah sekarang naikin berdua atau bertiga langsung coba. Di ujung satu, di sini satu, di sini satu. Enggak Pak, ini sebelum kita mulai yakin nih Pak? Yakin. Beneran yakin? Yakin. Oke, oke, oke. Ayo. Uh! Oke. Wah rusak nih Pak. Ini aman guys. Hehehe. Aman. Digoyang-goyang dong. Oke. Iya, iya, iya. Oh tenang-tenang guys, tenang-tenang guys. Terusak guys. Gimana? Saya cekin belum, Pak? Kualitinya. Saya tes, saya cek dulu ya Pak? Iya. Baik. Oke, balik lagi. Wah, aman banget sama Toto. Keren. Wah, gila. Enggak kasih saya Pak. Top kan? Tiga orang loh. Hehehe. Wah, keren, keren, keren. Nah sekarang kita apa nih Pak? Kita tes mudguard. Wah, tes mudguard. Itu kita perlu sebenarnya mudguard itu kan sering kena kerikil. Sering kena kerikil. Sering kena kerikil? Kena pasir, kena kerikil, kena batu. Iya. Karena putaran bahan itu... Putaran bahan itu biasa akan bawa batu dan biasanya ke belakang kan. Kena bodi mobil ya Pak? Nah ini mudguard biasanya kalau mudguardnya. Kalau yang dulu produk-produk mudguard yang ada di pasaran, itu dia kaku. Kaku dan keras. Dan biasanya sering pecah. Mudguard sering pecah ya? Karena kena batu atau kena itu. Nah mudguard harus dibuat durability nya lebih tahan, lebih lentur sehingga waktu kena benda-benda seperti batu, dia tidak mudah pecah. Nah ini otoprojek mengeluarkan inovasi yang mudguardnya lebih lentur, lebih elastis sehingga tidak mudah pecah pas kena batu. Lentur, elastis. Aman gak Pak? Aman dong. Lentur dan elastis. Aman ya? Coba ditekuk sampai lipat dua. Gak patah nih Pak, yakin Pak? Oke, saya tekuk ya sampai otop. Iya. Wah! Gak patah loh. Pelastis banget. Tuh. Tuh. Wih, gila. Lipat lagi tuh. Gua Toto, aman? Gak patah, sama sekali. Jadi ini dijamin untuk kena batu, dia lebih lentur. Jadi tidak mudah pecah. jadi sahabat Toto mungkin sudah sering punya pengalaman beli mobil, sudah input mudguard-nya mudguard-nya sering pecah tuh, kena batuk nah ini solusinya, jadi tidak mudah pecah kenapa kita bikin lentur? ini pilihan yang tepat sekali ya sahabat Toto, tidak patah dilipat elastis dan kuat ya pak kuat banget, dan semua mudguard kita sudah seperti ini semua mudguard? semua tipe mudguard kita, semua tipe mobil sudah lentur seperti ini semua tipe mobil sudah lentur jadi jangan ragu, jangan ragu ini mau kita apain pak? ini diapain ya kira-kira dilipat jadi dua kali ya ya nggak mungkin lah pak nggak mungkin lah pak ini bisa dilipat, patah lah pak nggak mungkin patah yakin? nggak mungkin, nggak mungkin patah ini saya coba nih coba, lu yang lipat tapi saya nggak ganti kan pak kalau rusak bener ya ini bukti ya sahabat Toto, saya nggak ganti kalau rusak ya kalau nggak rusak kamu ganti waduh jadi usahain sampai rusak kalau nggak rusak kalau nggak rusak kalau rusak nggak ganti kalau rusak kamu ganti eh kalau nggak rusak kamu ganti eh kalau nggak rusak kamu ganti oke? oke oke ini saya rusakin ya saya rusakin sama Toto oke oke bisa ya close up oke ini saya diinjek di patahin dua kayak gini nih kamu ah ya beneran nih pak bener bener ditekuk ya wah siaman ya sebetul kok gini 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 udah belum kurang ekstrim kamu kurang ekstrim itu pak iya kurang ekstrim waduh 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 itu baru ekstrim lagi ya oh tuh udah boleh saya coba pak biar saya nggak ganti sama Toto harus rusak nih gini iya dong wah nggak patah sama Toto gimana masih aman ada yang patah nggak? waduh saya ganti nih nggak rusak sama Toto waduh 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 kuat banget ya pak waduh kalau otoprojek itu pilihan bahannya yang berkualitas waduh pilihan bahannya yang berkualitas waduh pilihan bahannya yang berkualitas banget ya waduh mantep mantep wah boleh lihat dong Toto nggak ada yang patah aman semuanya gimana gimana keren sih pak keren ya keren sih perlu pembuktian lagi nggak katanya banyak yang masih ragu dengan produk atau project nih apa kita buktiin lagi nih apa yang kita buktiin lagi ya pak buktiin ponholder pak ponholder katanya banyak yang komen banyak kok takut ringgi ya kelihatannya karena kecil ya ininya ya oh iya iya kecil ya ini mau kita apa ini pak kita tesannya apa nih Aldi lempar setinggi-tingginya nanti kita lihat pas jatuh kebawah patah nggak ada yang patah patah nggak wah ya ini pak katanya kan ringgi kalau ringgi itu kalau dilempar pasti patah kan iya nah Aldi lempar setinggi-tingginya kita lihat hasil jatahnya wah ini saya lempar ya pak lempar tinggi-tinggi ya harus tinggi-tinggi ya setinggi yang Aldi bisa oke siap ya sobat pak lempar ke atas ya jangan lempar jauh oke 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 nanti kena mobil orang saya lempar ya pak iya iya oke siap satu dua tik waduh coba dilihat wah ada yang patah nggak oh nggak ada yang patah pak karetnya doang lepas ya karetnya doang karetnya doang iya tuh coba di cek dong wah masih aman ya pak masih aman dong tapi bener ya sahabat kok kalau kita lihat tuh kayak ringgi banget ya iya dan pasti patah ya iya pasti patah tapi pas kita tes aman loh wah keren banget nih sahabat otto nih wah aman wah nah ini pembuktian buat yang bilang padahal phone holder kita ini bener-bener menggunakan material yang berkualitas wah pembuktian nih sahabat otto nih bener-bener loh sahabat otto masih aman nah sekarang kita produk yang lebih kecil wah color focus gede ya kuat gitu kalau ini saya nggak percaya pak nggak percaya kita injek satu orang dulu abis itu dua orang abis itu tiga orang ya oh yakin nih nah ini pun bisa dibanting dibanting beneran iya wah gila sih nanti coba ya oke 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 boleh pak oke naik coba udah coba naik satu orang dulu kali naik silahkan oke satunya disini oke oke masih aman aman ya naik dua orang coba naik dua orang wah ini goyang-goyang dong saya tes boleh injek dulu ya pak tambah dong tambah oke oke saya injek ya pak kalau kamu nggak yakin tambahin aja hehehehehe wah tuh wah ayo digoyang-goyang dong oke udah ya oke kita yakin ya saya cek dulu ya pak cek dulu aja masih aman guys wah masih aman banget nih ada yang pecah nggak? di shoot dong ada yang pecah nggak? wah nggak ada tuh wah benar-benar kuat banget ini ya ha? kuat banget ya pak? kuat banget ya wah ini spare tire rodanya kuat nggak ya pak? wah ini kamu aja bisa dikelilingin dong hehehe ya Allah pak bang itu berapa kilo sih? jadikan spare tire itu kalau dia turun ke belak terus kalau nggak rodanya nggak kuat ini ngariknya susah iya nah sekarang kita tes nih kekuatan spare tire roda spare tire kita kamu berat berapa? 72 pak kira-kira ban serep 1 biji seban yang udah terpasang itu 1 piece ada nggak? 72 nggak ada ya? paling berapa belasan ya? belasan atau 20 kali ya ya kini ini saya 72 nih pak udah berapa? udah 4 ban saya pak 4 ban ya? kita tes ya bener nih pak saya tes nih oke siap siap ya pak? bener tahan kan pak ini? tahan ayo ayo saya lepas ya iya lepas pak coba cek dong aman nggak? ini belakangnya 72 ya pak? aman nggak rodanya? di cek dong coes up wah tuh masih aman ya pak? masih aman masih aman? aman kita tarik disini aja kamu duduk sini saya tarik oke oke ya oke saya tutup pak oke oke kita cek lagi kita cek lagi tuh tuh uh masih aman ya sahabatoto masih aman masih aman? 72 bisa kuat berarti ya wah iya 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 jadi kalau pelak mobil-mobil gede ban mobil gede itu masih kuat oproof ya ini oproof ya ini kuat ya pak? nah sekarang tes lempar tes lempar ya sahabat lo dari sini nih ini saya tes lempar ya pak? gini aja ayo lempar sejauh-jauh yang kamu bisa oke sekarang saya tes lempar ya oke kita lihat siapa tau satu dua tiga kurang kurang ekstrim kurang ekstrim kurang ekstrim coba di cek dong gak ada yang wah gak ada yang pecah pak baret doang ya baret wajar ya baret wajar kena tanah guys gila nih sahabatoto kuat banget saya tes lempar ya lagi ya oh boleh 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 kita lihat ada yang pecah gak? coba di cek dong Aldi oke saya cek dulu ya oke aman baret wajar ya karena baret ini permukaannya kasar iya wajar guys wah ini gak ada yang gak ada yang pecah gimana? gimana durabilitinya? ini spare tire yang pajero ya yang pajero Fortuner khusus pajero dan Fortuner khusus pajero dan Fortuner khusus pajero dan Fortuner dan kuat banget ya ini ada another passion yang kita bikin spesialis untuk ban gede dan ban yang berat dan anti pecah ini udah khusus ya 4-3 kali masih kuat ya sahabatoto iya dan tidak pecah dan tadi berat badan saya 72 rodanya masih kuat gimana satu ban berapa sih belasan kilo gitu tapi bannya masih kuat berarti udah approve ya sahabatoto ini approve kuat jadi Aldi masih ragu gak kualitas fotoproject? wah gak ragu lagi sih pak oke wah keren 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 udah ada next kalau ada yang ragu lagi nanti kita buktikan lagi oke siap 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 oke terima kasih banyak nih Pak Martin udah yakin dong? udah mau yakin dong keraguan-keraguan Aldi jadi sekarang udah terjawab ya? udah yakin banget pak oke udah yakin udah terbukti ya sahabatoto bener-bener asesor otoproject tuh bahannya terpilih berkualitas dan kokoh nah elastisnya dan semua kita perhatikan berdasarkan kegunaannya iya jadi tunggu apalagi sahabatoto langsung beli aja barang-barang otoproject di marketplace kita di shopee, blibli, dan tokopedia di adotoproject jadi sahabatoto yang masih bertanya kayak wah ini kuat gak ya sahabatoto project? lihat aja video tadi terbukti ya semuanya phone holder kuat diffuser brio kuat roofbox kuat dan sepertanya juga kuat nah sekian ya sahabatoto video tes kita terima kasih udah nonton dan jangan lupa untuk subscribe youtube kita komen dan juga pencet tombol loncengnya otoproject bikin mobil auto keren dadah